Jemaah calon haji kloter satu dari bandar Aceh yang dilepas ke perangkatannya ke Tanah Suci oleh Gubernur Aceh Nova Iriansah sebanyak 187 orang jemaah. Di antaranya dari Sabang 19 orang, Aceh Besar 70 orang, Bidia Jaya 54 orang, dan Kabupaten Aceh Utara 57 orang. Gubernur Aceh Nova Iriansah dalam sambutannya mengucapkan selamat atas keberangkatan jemaah calon haji Aceh tahun 1443 Hijriah 2022 Masihi ke Tanah Suci. Menurut Nova, keberangkatan ini patut disyukuri bersama karena pada tahun sebelumnya, pemperangkatan jemaah calon haji harus dibatalkan mengingat kondisi masih dalam situasi pandemi COVID-19. Selain itu, dalam kesempatan ini Gubernur Aceh juga berpesan agar para jemaah haji Aceh dapat menjaga kesehatan dengan baik sehingga dapat menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, serta menghimbau kepada seluruh jemaah calon haji Aceh supaya senantiasa menerapkan protokol kesehatan dan menjaga pola hidup sehat secara disiplin, sehingga seluruh rangkaian ibadah haji dapat ditunaikan dengan sempurna. Ya, nasihatnya karena ini rombongan pertama sesudah COVID-19, yang pertama harus tetap waspada terhadap pandemi, karena pandemi kan belum tentas, jadi peroke sepanjang masih bisa harus disiplin. Yang kedua, jaga perilaku nama baik bangsa negara terutama Aceh, karena kita kan sehat Islam. Yang ketiga, karena ini belum penuh kuotanya, kita minta berdoa lah, mudah-mudahan kuota kita ke depan jadi penuh, bahkan kalau bisa ditambah. Para jemaah haji kloter 1 Aceh dijadwalkan akan diterbangkan ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Buddha, Belang Bintang, Aceh Besar, pada selasa 14 Juni 2022 malam, pukul 00.25 waktu Indonesia Bahagian Barat, dengan menggunakan pesawat Sky Team Garuda Indonesia. Dari Bandar Aceh, tim liputan Kanal Inspirasi TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!